Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terjadi kemarin, terlibat dari bencana alam hujan deras yang mengera wilayah kota Bangli Dan khususnya yang terjadi di rumah tahanan negara Bangli Sehingga menyebabkan demok pagar penaman, demok keliling, sebagian di bagian belakang teroboh Jadi langkah-langkah antisipatik yang kami lakukan dengan menghuni, merah pidana dan tahan Yang sementara di tahan menjalan pidana di Utang Bangli adalah Kita menutup sementara mereka di dalam blok masing-masing Dengan adantang waktu kita beri kesempatan mereka berangin-angin Setelah jam 2 jam, setelah itu kita masuk ke kamar Nanti siang, jam sore, kita keluarkan lagi sebentar Mereka berikan panggil-angin dan persiapan mandi dan majatah sore Setelah itu, sore jam 5, kita masuk Mereka masuk lagi ke kamar masing-masing Begitu, sementara waktu ini Sambil kita menilai, mengevaluasi kondisi keamanan berikutnya Dan pelaksanaan pemagaran kembali temok yang roboh Dan kebetulan hari ini kami kedatangan tim dari Sekbitjen Masyarakatan Bagian pengangaran dan pengelolaan PPL Gedian Pemasyarakatan Meninjau dan melihat kondisi Bencana yang terjadi, tembok yang roboh Untuk segera dilakukan pelaksanaan pekerjaan pemagaran Nah ini dari hasil tadi Kita cek volume kegiatan yang akan dilaksanakan Akibat dari robohnya tembok tersebut Dan kemungkinan mungkin akan diadakan pembangunan pagar Penataan drenase, saluran air yang ada di dalam Yang memang agak kurang bagus Berbeliku-beliku Sehingga menyebabkan Arus air buang keluar itu agak terhambat Dan juga mungkin nanti Akan diadakan penataan di luar tembok juga Di luar tembok Untuk memperkuat struktur bangunan Dan nanti mungkin ini kita sudah melakukan Pengecekan, penghitungan Pembangunan pekerjaan dan rencana kerja Yang mana kalau memang memungkinkan nanti Menurut informasi dari Tim dari Direktur Ajena Pemasyarakatan Diupayakan mungkin tahun ini Sudah bisa rencana ini Mengingat juga penganggaran dulu di pusat ya Mungkin apakah masih ada anggaran yang bisa dipergunakan Dipanfaatkan untuk rutan keberlat ini Pemasangan pemanggaran di rutan bangli Nanti ini masih akan di evaluasi kembali Kita diminta untuk mempersiapkan penyusunan Rencana ngaram belanja Dan rencana kerja Dari pembangunan tembok ini Kalau untuk pemanggaran yang sementara saat ini Sudah berapa persen mungkin Realisasinya termasuk seberapa kuat mungkin tingkat keamanan Pemanggaran seng ini? Iya dengan seng ini Kalau menurut kekuatan sih memang ini Ya dari aspek keamanan Memang kurang ya Tapi ini sifat sementara Pemanggaran sementara Kita backup dengan Apa? Perlaksanaan penjagaan dan pengamanan oleh petugas Jadi disana Kami sekolah prioritas Pengamanan super maximum security Petugas Stand by Dan juga kita laksanakan dengan Pelaksanaan kontrol Jadi Kami laksanakan sekarang ada penambahan Personil Kami dibantu Petugas dari Kodim Dua orang Nanti mereka akan belaksana tugas pagi dan siang Membantu menggap kita Dan kami juga akan melakukan penambahan personil Dari petugas kami sendiri Bisa nanti penambahan Anggota dan piket Kontrol Tentu anggaran berapa pak untuk pembangunan kembali Temboknya nih ke? Ini belum Belum bisa Ini masih bekerja Tim konsultan Yang ditunjuk Ya Mengecek dan Mengevaluasi Menilai berapa Kekiranggaran nanti yang Kami belum bisa Memberikan Nilai rupiahnya yang real Yang sebenarnya gitu Tapi dari rencana tadi Ini udah masuk Skala prioritas ya pak? Iya Karena ini Pertama karena Kepimbang keamanan Memang Dari tim Jakarta Akan dibayarkan Sekala prioritas Apa Bagaimana nanti Pengaturannya Nanti Keputusan dari Kirjen Masyarakat Kalau kami belum bisa Beliau datang Ini ingin melihat Kondisi perkembangan Dan keadaan Keamanan Kebutuhan Dari serana Kondisi yang ada ini Dari tembok yang ada Ya Kita diminta untuk Selalu Siaga Pas pada Dan Maksimalkan pelaksanaan Tugas pengamanan Nanti untuk Pelaksanaan Pembangunannya Mudah-mudahan Tahun ini Sudah bisa Diasasi Tapi itu Belum Masih belum Ada kepasian Akan dibayarkan Dibayarkan Selain tembok Gaut juga Dari nasa Caloran di nasa Dan Penataan Pematangan Lokasi Dan pembangunan tembok Mungkin ini Akan dibayarkan Kalau Ya Kalau lambat-lambat Ini tahun depan Mungkin Karena ini Informasi tadi Sudah Mepet Akhir tahun Ya Benar-benar Jadi Padahal Selisih satu hari Informasi Katanya Kemarin Sudah ada Apa Rencanaan Direktur Jenderal Ternyata Hari Kamis Ada Rencana Bikin di UPT lain Di Indonesia Ternyata Kita besoknya Baru kejadian ini Jadi Mungkin ini Masih Di Evaluasi Kembali Dan Salahenggarannya Juga Kita besoknya Beli Kepat Di Bali Ya Bali Yang Payangan Pak Wah Ya Wah Ya Oh ya Terima kasih. Baca juga Koran Tribun Bali dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali.